Safari Ramadan di Masjid Nurul Yakin, Kelurahan Rawasari, Gubernur Jambil Haris mengatakan, kegiatan ini merupakan ajang silaturahmi antar sesama muslim. Silaturahmi sangat diancurkan karena memiliki efek yang sangat konstruktif bagi kehidupan individu maupun sosial. Gubernur Jambil Haris menyampaikan bahwa Safari Ramadan sebagai ajang silaturahmi antar sesama muslim di pula Ramadan. Ia juga mengatakan bahwa silaturahmi sangat diancurkan karena memiliki efek yang sangat konstruktif baik bagi kehidupan individu maupun sosial. Ramadan kali ini diharapkan bisa menyambung tali silaturahmi dengan masyarakat dan pendekatan dengan masyarakat sangatlah diperlukan untuk mengetahui keadaan mereka. Hal tersebut disampaikan Gubernur Al-Haris dalam Safari Ramadan di Masjid Nurul Yakin, RT 26, Kelurahan Rawasari, Kota Jambi pada Jumat 31 Maret 2023. Lebih lanjut, Al-Haris senang dan bangga melihat Masjid Nurul Yakin yang baru dan bersih, dengan jamaahnya yang cukup banyak dan masih mempertahankan sholat tarawih dengan 20 rakaat. Pada kesempatan ini, Al-Haris juga menyerahkan bantuan Pemprov Jambi melalui GSR Bank Sembilan Jambi senilai 20 juta rupiah. Selain itu juga ada sembako untuk kaum doa fa dan santunan untuk anak yatim piatu. Malam ini saya hadir di Masjid Nurul Yakin, untuk menghadiri sekalian bangga wanita malam ini. Mungkin saya ingin satu-satunya bantuan di sini, kemudian bersih masjidnya, kemudian lakukan sekali. Pembetulan tahun ini, mari kita banyak ruang, kemudian satu rakyat, kemalam ini sama-sama, dan bisa memberikan bantuan kepada masyarakat. Sementara itu juga, dalam tausia yang disampaikan oleh Ustadz M. Yamin, mengatakan bahwa di bulan Ramadan, umat muslim di seluruh dunia dihadapkan pada kesempatan yang luar biasa untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah SWT. Rian Cancan, Jek TV, Pelaporkan